Shalom sahabat jalur, salam waras dan penuh berkah bagi kita semua Pada video kali ini kita akan menyaksikan pernyataan sikap tegas dan menohok dari Ibu Megawati Soekarno Putri Tentang para pendakwah yang ingin merubah negara ini menjadi negara kilafah Bravo Bu Megah, salam NKRI harga mati Mari sesama anak bangsa kita jaga dan merawat keutuhan NKRI dari paham-paham radikalisme dan paham kalifah Yuk kita simak videonya, jangan di skip ya biar dapat informasi selengkapnya God bless you Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara di subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya Supaya semakin banyak orang yang diberkati dan menerima hidayah untuk menemukan jalan yang lurus kepada Yesua Hamasya Amin Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Yesus dan dikasih berjumpa kembali dengan saya Pendeta Reslubis Saudara Bapak Ibu sekalian mari kita sama-sama menjaga NKRI karena NKRI ini harga mati ya Tidak boleh ada orang-orang yang coba merubah negara Indonesia menjadi negara kilafah atau NII Contoh seperti yang pernah digaung-gaungkan oleh si Ustadz Abdul Somad ini kilafah-kilafah Haa, lihatlah videonya ini, haa, lihat, lihat, haa Habib Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Oleh sebab itu, solusi penyelesaian umat ini hanya satu Apa itu? Kilafah Tidak hanya kilafah, maka selesailah masalah Habib Bapak Ibu, ajarkan ke anak-anak sekarang Hai Ananda, mesti ada dalam keyakinanmu berbaikan kepada kilafah Mesti ada dalam keyakinanmu akan ada orang yang akan memimpin semesta alam Kalau tidak, dia akan mati dalam mati jahiliah Oleh sebab itu, kita yang mengajarkan saat ini kita lakukan Maska InsyaAllah Walaupun kita mati, dia tetap mengalir sebagai amal jariah Kapan rahmatan al-alamin itu baru dapat dihujudkan? Bukan dengan kenabian Bukan dengan Al-Buhan di tangan Tapi setelah dekatnya, khilafatul nubu'ah Tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan al-alamin Selain daripada khilafatul nubu'ah Khilafat alamin hajid nubu'ah Amin Jika seluruh umat ini tidak memperdulikan khilafat ini Maka dia sudah menyanyiakan pesan nabi Muhammad SAW Nah, jadi khilafat, khilafat, khilafat Jadi, saudara Khilafat ini tidak cocok di Indonesia ya Emang Pak Somat tidak pernah jalan-jalan Ke Irian Jaya, ke NTT, ke Tarutung Ya, ke Bali Banyaklah daerah-daerah yang Mayoritas Hindu, mayoritas Kristen Nah, jangan sempat terulang lagi Peristiwa-peristiwa kelam Dimana pernah Timur-timur Sekarang telah berubah menjadi Timur Lesti ya Jangan sampai terjadi seperti itu lagi Emang Ini Pulau Jawa ini emang Bisa ini Ya, menghidupi rakyatnya Kalau ini menjadi khilafah Ha Emang Orang Irian Jaya terima Orang NTT terima NTT itu luas sekali Irian Jaya lebih luas lagi Ya kan Ha Belum lagi Bali Janganlah, janganlah, janganlah ya Pasti mereka tidak suka Saya yakin mereka tidak suka Saya saja yang di Jawa tidak suka Apalagi mereka ya Ha Ini penegasan Megawati ini ya Penegasan Megawati Apa tentang khilafah ini ya Jadi Kalau Pak Ustadz Somad Mau mendirikan negara khilafah Diusir Sama Megawati Diusir Ini dia bilang Pak Ustadz Somad mau diusir Sama Megawati Kalau mau dirikan negara khilafah Tapi kalau Pak Ustadz Somad Taat kepada NKRI Ya enggak lah Megawati minta pendukung khilafah Diusir Dari RI Ruhut buktikan ideologi Pancasila Harga mati Per Depok Ya ini pikiran rakyat ya Politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDIP Ruhut Sitompul Menyoroti pernyataan Megawati Sekorna Putri Untuk diketahui Beberapa waktu lalu Megawati meminta agar pendukung khilafah Diusir Diusir Ya Nah mau apa lagi Pak Ustadz Somad Ngomong lagi Diusir Dari Indonesia Nah Menurut ketua umum PDIP Itu Para pendukung khilafah Dinilai Merusak ideologi bangsa Dan negara Nah Pak Ustadz Somad Dengar nih Megawati mengungkapkan Paham khilafah sendiri Tidak diterima di negara Zazira Arab Saudi Seperti Arab Saudi Iran Syria Libya Bahkan Mesir Pak Ustadz Somad Dan rekan-rekan kan Sudah pernah ke Arab kan Sudah pernah naik haji kan Di Arab itu kan ada Mekah kan Disana juga kan Sejarah Islam awalnya kan Nah Pernah memerintah kan Nabi Pak Ustadz Somad Nabi Muhammad S.A.W. kan Disana pernah memerintah kan Mereka aja tidak mau Iya Arab tidak mau Saudi Arabia Menjadikan negara khilafah Mereka negaranya bukan negara khilafah Selain itu Megawati mengatakan Bahwa khilafah sudah tidak ada Alias bubar Ketika Turki menjadi republik Pada tahun 1924 Turki aja waktu mereka pakai negara khilafah Itu mereka itu kurang begitu nyaman Akhirnya bubar tahun 1924 Sekarang Turki justru menjadi negara modern ya Iya negara modern mereka ya Nah terus disini Tak hanya itu Anak dari Soekarno ini Sempat meminta para pendukung khilafah Untuk datang ke DVR Dan berdiskusi Namun satu pun Tak ada yang muncul Terkait pernyataan Megawati tersebut Ruhut memberikan komentar Berapa Berupa dukungan Berupa dukungan melalui sebuah cuitan Di akun Twitter pribadinya Ruhut Sitompul Ya Dalam komentarnya Pria kelahiran Medan ini Meminta seluruh masyarakat Indonesia Meneladani penegasan Megawati Terkait Pendukung khilafah tersebut Artinya kita semua harus dukung Supaya negara ini tetap utuh ya Tidak berubah menjadi negara Khilafah Nah itu dia videonya teman-teman Terima kasih pada sahabat jalur Yang sudah mampir Bagi yang pertama kali mampir Mari berteman dengan saya Dengan cara di subscribe ya Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Agar setiap kali ada Video terbaru Dari jalur barokah Kalian adalah orang pertama Yang mendapat notifikasinya Oh ya Jangan lupa tinggalkan tanggapan Dan pendapat kalian Yang positif ya Di kolom komentar Oke God bless you And see you to the next video Thank you Thank you Terima kasih telah menonton